kita lepasin dulu ya nah suhu mau kebawakan dua suhu mau kebawakan kencing dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman ketemu lagi dengan isti di channel isti koma yuk malam ini surutnya lumayan jauh jadi isti mau ngajak teman-teman untuk berburu biota laut pada malam hari ya nih kita sudah ada di laut yang sudah surut jadi kita tinggal fokuskan senter-senternya ini supaya kita bisa lihat lebih dekat biota-biota lautnya ya mudah-mudahan kita ketemu gurita atau hewan laut yang unik-unik dan mohon dimaklumin ya mungkin penerangan untuk berburu malam ini sangat terbatas banget ya ini aja yang isti punya nah kita mau nangkap beberapa biota laut ya tapi yang terutama kita mau cari siput mata lembu ya karena ada beberapa teman isti pengen dimasakin sambal goreng siput mata lembu jadi kita mau berburu siput mata lembu dulu ya tapi kalau kita dapat gurita ya Alhamdulillah ini surut posisi surut 05 harusnya kalau 0302 ya baru bisa kita dapat biota laut maksimal terus jeli-jeli banget karena malam-malam gini biasanya ada gurita yang berkamuflase terus gampang banget dikenalin ya ke piting rajungan ada teripang hitam untuk tuacanya cukup bagus ya berburu malam ini cuma itu ada apa burung-burungan itu nah hewan-hewan malam itu yang berkeliaran di depan penerangan senternya isti ini jadi agak-agak ganggu gitu nah ini kita ketemu ke piting badut tapi kita gak ngambil ini ya jadi kita lewatin aja ini adalah siput sihi siput sihi kawin kita dapat siput patah lembu ada gurita keluar dari bebatuan tuh Alhamdulillah gurita guys dari kejauhan isti liat ada yang bergerak di bawah bebatuan teman-teman jadi isti istan baikan kamera mudah-mudahan itu gurita ya ini dapet gurita guys mantap gedenya ini aku menemukan siput kopi tapi kita gak ngambil dulu deh ya kita punya banyak ini di rumah cangkangnya tapi kita cari yang gurita sama siput mata lembu aja dulu deh ya oke lanjut ini siput mata lembu di bawah batu ini saya gak ngambil dulu deh ya ini saya gak ngambil dulu deh ya ini saya mau ini kami akan ngambil dulu ini saya akan ngambil dulu Hai teman-teman ngelihat atau ketemu buritai nyembur-nyemburkan air seperti ini itu tandanya dia mau keluar dari sarangnya teman-teman tinggal kita sabar nunggu aja ya Nah berhenti dia emang seperti itu ya karena dia termasuk binatang nocturnal jadi gampang banget dia keluar sarang pada malam hari tuh dia keluar kalau sudah keluar agak jauh kita siap-siap nangkap aja nah tangkap lagi wih mantap banar sini sudah tanya-tanya tempat Tanjung Bayur cuy ini sudah nah itu coba lihat biasanya ada semburan air gitu gurita bakal keluar dari sarangnya teman-teman jadi kita mesti sabar nunggu ya mudah-mudahan kita bisa nangkap guritanya sangsi juga sih soalnya lubangnya itu ketutupan batu gitu nah atau memang dia sembunyi memang ya dibalik batu gitu sepertinya nggak ada sarangnya sih dia cuma merapat di bebatuan-bebatuan gitu nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita simpan dia di bawah batu dulu ya biar nggak keinjak nelayan oke kita lanjut lagi yuk nyari siput mata lembunya nah ini kita ketemu siput mata lembu lagi Boleh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap coba lihat sudah keluar masuk lagi ke dalam lubangnya dia baru masuk pas keluar langsung isi tangkap walaupun menunggu agak lama ya tapi lumayan seru Alhamdulillah kita belum hitung tadi dapat berapa sudah ayo lanjut ada kepiting badut tuh lagi ngelamun tau mikirin apa yuk lanjut aja hmm mata lembu lagi sama kedua terifang panjang nah suhu mau kebawakan 2 suhu 2 nah mau kebawakan kencing suhu ambil 2 dia kawin dia suhu 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 paling takut sama ini teman-teman jadi besok kita mau kerjain kalau pas dia berburu kita lemparkan nah sekali 2 apa yang terjadi oke lanjut yuk udah siput mata lembu 1 2 2 ekor karena ada beberapa penyuar itu mau ke arah sini ya teman-teman jadi isi mau balik dulu ya nanti kita spil hasil di rumah deh berapa tadi yang kita dapat langsung ke arah pinggir aja ya ambil cari-cari siapa tau ada gurita ngibrit lagi oke teman-teman terima kasih sudah menemani isi berburu malam ini kurang lebihnya isi mohon maaf ya bila ada salah kata di video isi yang ini atau di video-video isi sebelumnya terima kasih ya sudah menemani isi berburu nanti di rumah kita spil hasil oh iya hari ini isi dapat 6 ekor ya 6 ekor gurita babon dan 1 ekor gurita kecil jadi kita mau langsung pulang aja ke rumah kita gak spil hasil di laut ya karena disini gelap banget cuacanya atau suasananya nah ini hasil berburu isi tadi dapat 7 ekor gurita ya yang kecil 1 dan beberapa ekor siput mata lembu alhamdulillah sedikit banyaknya harus tetap disyukur ya oke teman-teman terima kasih yang sudah men-support channel isti kurang lebihnya isti mohon maaf dan akhir kata isti ucapin jangan lupa bersyukur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di perburuan isti berikutnya selamat menikmati selamat menikmati